Dan pemirsa kini kita akan lihat ke lokasi di Puro Mangkunegaran seperti apa tasyakuran sesi kedua pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Dan inilah pemirsa pasangan pengantin Kaisang dan Erina kembali tiba ke Puro Mangkunegaran, Surakarta untuk mengikuti tasyakuran pernikahan pada sesi kedua malam hari ini. Ada sejumlah tamu VVIP dan juga para pejabat yang terlihat hadir dalam rangkaian acara tasyakuran sesi kedua pernikahan Kaisang dan Erina. Sebelumnya diinformasikan pemirsa bahwa Presiden K6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga tampak hadir di Puro Mangkunegaran untuk menghadiri pernikahan Kaisang dan juga Erina. Sebelumnya kita ketahui bahwa Kaisang sendiri sudah menyerahkan undangan spesial kepada Presiden K6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung. Dan untuk informasi yang kami peroleh bahwa malam hari ini di tasyakuran kedua Kaisang dan juga Erina menggunakan busana sikepan. Jadi ini cukup berbeda dengan tasyakuran yang sebelumnya. Kaisang memakai busana sikepan warna merah dengan menggunakan topi kuluk. Sementara Erina memakai kebaya warna merah dengan payet warna emas. Kaisang dan Erina juga tampak berbaris sebelum memasuki area Pura Mangkunegaran. Sekali lagi Pembersa ini adalah suasana terkini dalam rangkaian acara tasyakuran sesi kedua pernikahan Kaisang dan juga Erina. Pada saat tiba di Pura Mangkunegaran, Kaisang dan juga Erina bersalaman dengan sejumlah tamu undangan baik pejabat maupun mantan pejabat pemerintahan dan sejumlah perwakilan dari negara sahabat. Sementara itu Pirsah sejumlah menteri yang sudah hadir di Pura Mangkunegaran diantaranya adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Yassin Limpo, Menteri Investasi Bahlila Hadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah tiba di lokasi termasuk mantan wakil presiden yaitu Budiono. Sementara Pemirsa untuk sejumlah tamu juga sudah mulai berdatangan, dari kita lihat juga sudah mulai bersalaman. dan untuk para tamu ini dapat menggunakan fasilitas bus ataupun delman yang sudah disediakan oleh panitia. Sementara Pemirsa